Selamat pagi teman-teman semua, di sini kami dari KOMO 6 akan mengobatkan periksa sumber dari jurnal The Role of University Archives in Campus Information in Korea. Sebelumnya perkenalkan, nomor saya, Eric, kita saya tadi. Namu saya, nomor saya, Sipatimah Sajang. Saya, Sipatimah Sajang. Penjelasan pertama, kami bakal tanggal yang selalu. Jurnal ini sebenarnya membahas tentang hasil penyihai universiti atau penyusitas hasilnya. Mereka membuat sebuah proyek yang bernama Electronic People Suppliesal. Mereka ini adalah sejujurnya untuk membantu pemanjutan sebagai penyedia informasi atau penyediaan institusional dan membagi format. Dan di sini khususnya hasilannya universiti, itu adalah penyediaan institusional. Dan ini saya akan menjelaskan tentang daerah Kronik Special Project atau itu tentu proyek ada di maksyatunya di universitu ini. Men referkan elektronik kemah gotcha project yang berlangsung dari, mereka itu berlangsung dari versi November 1990 sampai Juni 1999. itu hasil dari program yang dimenai asil dari mereka program itu dimulai pada tahun 1998 bersama Komisi Sejarah atau sepertiganya itu didanai oleh National Historical Publications and Records Commission pada masa itu bisa dikatakan belum ada program asil universitas di Amerika Serikat khususnya asil yang menggunakan peristet ini memiliki konfensi untuk jadi studi kasus dalam mengolah informasi administrasi dan lingkungan universitas tentang asil pada program jadi peristet ini menjadi contoh dan menjadi awal-awal dari penggunaan komputer informasi administrasi di lingkungan universitas di Amerika Serikat Pada pelaksanaan proyek ini didaksanakan pada pekerjaan seluruh seluruh ini telah disajikan dalam manual dan artikel penggunaan 16 dolar terus hasil selanjutnya itu didapatkan dari penelitian yang dilaksanakan dari praktik yang ada di asas nasional nah tujuannya biode pertimbangan ini adalah untuk penilai yang disajikan penyedia pencatatan elektronik yang dibuat dengan edisi OAS dan juga di sistem edisi PAN dalam menghasilkan data sejarah yang mewakili seluruh data dari 14 sektor universitas dari tahun 1960 hingga saat ini berdasarkan menurut-menurut yang sedang berlaku dan standarifikasi serta protokol penelitian dan metodologi penelitian yang akan dilakukan setelah proyek ini dibagi jadi patase yang pertama berlangsung kira-kira 2 bulan dan terdiri dari orang yang tersebut sangat sepandana dan pengoperasian asas universitas dari program pengolahan rekor serta pengoperasian dan infrastruktur yang kedua ini berlangsung 3 bulan setelahnya dan terdiri dari pendirian prosedur untuk proyek desain database untuk merekomendasikan penilaian serta memajukan-majukan pengasih dan identifikasi sumber untuk dokumentasi serta proses penilaian percobaan dari beberapa punggungan dan penilaian Nah, tiga adalah akan diperpanjang hingga selanjutnya 24 bulan penilaian dimulai dan langsung pengasih pendataan ini bekerja alat dengan setelah pengolahan asib dan pertandingan Office of Communication System untuk jawab utama sebagai pengasih data ini merupakan pengembangan merasakan perjalanan juga pos adalah sedangkan pos ini adalah tempat penyimpanan kekayaan data historis dalam bentuk galakonik data yang dibuat dan digunakan berbagai akademisi proyek ini dan biarkan kantor logistis termasuk beberapa data yang ada di tahun 1909 hingga sekarang yang disinginkan dalam dunia yang memuat peradatan keuaman mulai dari agitasi bursa bumbu mahasiswa perencanaan dan analisis penggunaan dan analisis agaran serta sumber daya mahasiswa penggunaan besok penggunaan serta sumber daya berdasarkan penggunaan bulan 3.720 riwayat atau histori data setensi di official management system itu dari kumpulan 3.640 file yang dimilai hanya mendapat 14 set data itu mewakili kualitas untuk dihasilkan dan ke-14 set data ini hanya mewakili kurang dari 1%-nya dari 3.320 data set kebaikan dari 3.320 set eh 21% itu yang bisa dimilai ataupun di apa istilahnya dihasilkan itu dan apa ya ini itu kenapa sih bisa sampai kayak permasalahan utamanya ini karena kan adanya kurang menggandainya proses sehingga menghasilkan rekomendasi itu karena data-datanya kurang lengkap gitu jadi apa ya terus kurang yang menggandainya menjadi masalah untuk persepasi untuk tersebut 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 diharapkan dengan adanya studi kapsus atau pembelajian kemudian tersebut di pelayanan pelayanan atau informasi untuk lebih sadar untuk menjaga berhasil ataupun set sebagiannya jadi kemudian hari bisa dipergunakan nanti nah sejujurnya perlu menyampaikan disini bahwasannya karena cuma ada 14 data 14 set data itu juga akan menggunakan kayak untuk meneliti kasus ini tapi akhirnya mereka diskusi dengan berbagai istimewa kebijakan akademika harus menghasilkan kesimpulan bahwa akan sangat sulit untuk memberikan ases kepada para kakualiti jika tidak tersebut dari kebijakan yang ada kebijakan dari kebijakan yang ada kebijakan dari kebijakan mereka kebijakan itu ada kebijakan utamanya yang ber yang terutamanya itu ada use of institutional data kita sudah 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 menghasilkan terutamanya 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 yang berarti yaitu Confident Theory of Student Record kebijakan yang terutamanya membagasi akses para peneliti karena misal itu kan para penganuswai itu kan dijadikan itu kan privasi tidak bisa langsung dikasihkan akhirnya itu itu kan pasti itu akan menghambat peneliti untuk mengakses terus dari misal blosari dari blosari data and system terutamanya itu kan akan bersumpa makanya itu bisa menghambat pelancaran informasi serta peneliti itu berharap kalau misalkan usia data mahasiswa yang sudah lebih dari 85 tahun itu sudah bisa terbuka atau mungkin jika mahasiswa itu sudah tinggal dan bisa tanya dengan surat kematian itu juga bisa dibuka jadi bisa dijadikan data penelitian oleh para peneliti lainnya mungkin saran lainnya dari peneliti itu itu diadakan mungkin dari birokusus kementerian itu mereka mengambil statusnya terus nanti kalau misalkan ada yang membutuhkan itu bisa mereka berikan seperti itu nah buat rahasiaan ini juga meneliti menyampaikan bahwa asalnya harus ada protokol penggunaan untuk mengaksesan ini jadi dari segi ke aplikasi juga dan aksesnya juga dengan yang terjami itu selanjutnya yaitu project recommendation nah ini ada dua yaitu yang pertama itu agar belum tadi ada untuk terbatasan aksesnya di akan ada project dapat mengakses semua informasi yang tersedia nah yaitu dengan memastikan bahwa kasus terbagi OAS tadi memperibara kamu seluruh data untuk memastikan kamu seluruh dapat diputar di waktu tertentu dan juga mengidentifikasi setiap perubahan yang terjadi nah selain itu jadi selain itu juga tadi juga dijelaskan terkait dokumentasi yang masih minim nah kedepannya itu harus diadakan dokumentasi untuk semua kumpulan data dan juga perubahan yang terjadi itu juga di dokumentasikan nah yang kedua itu membangun dua tempat penyimpanan yang terbisa nah dua tempat penyimpanan yang terbisa ini ditugaskan untuk menghasilkan kelangsungan hidup kumpulan data aktif serta mereka juga ditugaskan untuk membangun talukan rangka utama OAS ini melalui tautan tautan ke rangka utama OAS melalui terminal ataupun modem di artikel 111 nah ini nanti terminal ini nanti kemungkinan untuk dapat mengakses informasi kumpulan data yang tempatnya terpisah lagi menggunakan modem tadi nanti nanti setelah dapat mengakses itu dapat dilayangkan tanpa datang untuk kantor utama OAS itu kesimpulannya dengan adanya pilihan asif itu tadi mengambil peran penting dalam membangun protokol untuk memutuskan data apa saja yang akan dihasilkan karena tadi banyak data asif karena tadi banyak data yang dihasilkan tidak memiliki nilai asif maka perlu diadakan untuk penilaian asifnya nah selain itu juga karena tidak memadai proses dokumentasi itu juga dialibatkan karena kurangnya kerjasama antara kearsipan dan unit komputasi administrasi berguluan sehingga ke depannya berguluan yaitu antara pengelola administrasi data dan juga arsiparis universitas untuk meningkatkan data yang dihasilkan sehingga memiliki nilai arsip sehingga dapat diarsipkan nah itu untuk meningkatkan peran arsip di universitas dalam lingkungan informasi sekandus itu saja kalau saya saya sendiri mengatakan karena ini base-nya itu studi kasus jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari jurnal ini mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya ya saya saya mengatakan masyarakat saya saya jurnal ini tidak yang itu 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 kan yang yang lainnya itu dimana ini sebenarnya penulis juga yang yang lainnya terjumpa Ya kan awalnya KFN yang membahas report manajemen elektroniknya gitu kan Nah awalnya itu mungkin juga ada situasi sebagainya gitu kan tapi dari tahun 1960 atau 1960-1960 itu ada 3.320 data set sedangkan yang lainnya mana mungkin tidak lengkap gitu makanya harus dokumentasinya tidak lengkap jadi kalau misalkan kita serah ini jadi unsubstantis mungkin istilahnya mereka jadi kalian pasti gak lengkap gitu kan jadi kayak pertimbangan kembali gitu apakah jadi unsubstantan atau seperti itu selamat menikmati selamat menikmati